Hai kalau aku sudah mikirin ya aku nggak mikirin kalau mati juga ditanyain iya iya orang takut juga sih veteran diopora jadi ada ada gini loh prinsip-prinsip dasar filosofi hidup ya jadi semakin banyak kita tahu semakin banyak kita nggak tahu jadi ada poin-poin hal yang harus kita batasi mana yang perlu kita tahu mana enggak kadang kita udah nggak usah tahu aja bodoh aman harus ada harus diporsikan seperti itu kalau enggak kita pusing sendiri jadi terlalu tahu khusus banget orang bisa orang-orang kita ngomongnya tak lagi ada problem ngomah tapi sih juga pernah ngomong sama aku sih kalau dia ada ada permasalahan masalah masalah aku menurutku yang anggap memang baper tapi aku agak bingung untuk sonding ke si klien ya kan juga tajak rumah genjor file-nya mana dia enggak enggak bisa dia ambil aja datanya nambah apa sayu ya nama mau kembang selamat sementing kan lama nengok nungg in frame di sini masih masih walau pun katanya kayak kolektif dan komunitas ya ya masing-masing genjor specialist video aku specialist foto semisal terjadi kayak saran diambil dan di edit aja diserahkan kelayan akan ada kos nambahkan aku akan cari editor dan itu akan memang ada editorialisten bisa editorialisten bisa tapi kan ada kosnya iya tapi kan bagian dari kompromitas ngedit video sih anak cuhane tapi kena lebih bayar si oran tapi disikan kamu untung namamu selamat tapi dalam dalam bisnis seperti ini tuh kamu selamatkan pantatmu dulu dipalik mana ini sekarang aku aku lagi matnya bener-bener bener-bener jari waspur mau mempunyai konsisten kalau menurutku kalau saya cerah skena harusnya kita berpikir masalah ya ke-ke karena saat-saat kita jadi menurutku sih masalah kabupaten sama kota aku baru-baru menurutku ada gap dan itu menurut sudut pandangku aja apa yang bener-bener ada gap di dalamnya menurut aku nggak tahu kalau aku sih rasa ada sih dari zaman dulu zaman awal-awal underground ada malah Hai kita yang dari Tegal sering ke kekuatan tapi kalau dari kekuatan minta tolong sama orang anak-anak tegel aku juga nggak tahu ya dibantu nggak ya Allah sih dibantu ya aku juga udah paham ya karena karena misalkan pasti bahas paham ya mungkin saya gikernal Semenengan di situ menolak Hai apa-apa non-nak aku menolak nya apa-apa nengang di di acara hell stage Oh Gucci Mungkin perwakilan dari kawabatan ada yang pernah datang tanya-tanya bahasa inggrisnya tangan-tangan apa aku sih juga acara itu ada perwakilan lah satu nih tapi balik lagi soal game dengan nolak itu satu-satu dulu biar jelas kita nanti yang yang lebih jelas dikalahkan sama penang merahnya karena musuh dekon kan petrendi di gejak main nggak mau main alasannya kenapa iya tapi aku aku juga enggak mau-nggak mau apa ya terlalu pediru nggak mau aku nggak tahu apakah aku diundang-undang-undang secara personal ada yang datang tapi poin aku juga bercerita kan dengan kalian kalau mereka enggak dengar makanya mungkin lewat-lewat ini kami kasih untuk lagi kasih juga bahwa kayak petrendi prinsip-prinsipnya ya kalau ada rokok kita enggak mau kalau sponsor rokok kita kayaknya enggak dululah simpel sih sesimpel itu tapi gini dengan sadar enggak dengan nolak seperti itu bisa jadi dia tuh enggak bahwa dan disitu akan menimbulkan dia berpikir apa jangan-jangan ini yang dimasukkan antara kompetensi sama kota ya aku udah mau mikir itu lalu lalu seperti itu saja mohon pertanyaan aku antara Gekopat dan negatif-negatif apa jangan-jangan ini gerai-gerai aku orang yang berbatin ya ya maksudnya masalah-masalah kita balik lagi respon masing-masing ya karena prinsip juga respon masing-masing masih tapi kalau pesan boleh mengklarifikasi ya poinnya kalau ada cara rokok petrendi naga bagja kayaknya enggak dan bukan karena kota kabupaten ya kasih ini bukan Gek antara kota kabupaten karena aku juga barang kabupaten secara KTP ya tapi dengan mainnya di kota wajar laku wajar besar di kota pasti aku memang Bapak ibuku rumah ini di kota Tuhan setelah selah menikah punya rumah itu itu masalahmu aja sih dari dulu zaman pertama tegal United underground inisiatornya dulu kan si Halim ya malah kita sering kita kita malah deket-deket banget banget masalahnya kemarin itu ya kayaknya salah paham untuk klanifikasi aja sudah enggak ada cuman memang kadang nada bicara ku ada memang enak mungkin tapi kalau bagi aku yang udah kenal secara personal tapi kamu yang baperan mungkin enggak enak aku yang pernah disuruh nutup gambar sendiri ya besokan gambar kutu usianya belum enggak mau ya inisiatif ekon-kutu usam bener-bener soalnya ini siap-bener inisiatif mengendiora untuk temen-temen yang nonton juga ya pokok ini sih gini sih bukan itu itu masalah jadi jadi masalah personal aja ya aku bahwa itu public skate park dan si kapita itu kita bikin ada skate park terus si kapit bikin apa sih namanya kayak grafiti gitu terus tersanai tolak RUU permusikan kalau saya terus kita berpikirnya bahwa itu public skate ya tapi set part dan kita benar-benar menjaga itu sih jagain-jagain skatepark itu supaya bisa dipakai bareng-bareng karena kita mikirnya kalau misalnya udah sampai hal yang sifatnya politik masuk ke skatepark sedangkan itu punya pemerintah konteksnya seperti ini ya seperti umum jangan-jangan bawa-bawa-bawa skateboard ke area politik itu yang menurutku kurang tepat sedang pada saat itu kita diberi-beri pemerintah sedang membantu skena skateboard lah ya cara berpikirnya gilom enggak semua yang kita bilang jelek itu jelek kok kemaslah perspektif pemerintah juga berpusing juga dia mereka punya niat mulia kok mungkin ya tapi ada masalah punya niat mulia Hai anak yang yang itu mencanangkan RUU permusikan Oh iya ini mungkin punya punya niat mulia mungkin-mungkin gara-gara Indy manja tapi kita harus hargai setiap ide juga kan tapi balik lagi itu pabrik skatepark bukan personal skatepark jadi supaya kita tidak dicampur aduk sama perpolitikan aja sih jadikan enak lah kita main-main skate aja supaya dilarang-larang ya supaya fun aja ada alangkah baiknya aku jangan ngomong disitu ya mungkin gambar itu oke 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 kita harus porsinya 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 apa sih ya iklan Swin oh boleh takron boleh kayak kron-kron-kron jadok lebih Hai objek homesite homesite jari apa gue badanen Eben kaya mas pura aku udah mau masuk nggak apa-apa lah it's oke tapi oke 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 selama-selama saling menguntungkan aja ada yang dirugikan ada yang dirugikan ya prinsip dasar kolektivitas lah kamu sedang aku sedang ya jalan semua lemas kita tidak bertepuk sebelah tangan itu aku sih lebih suka mungkin ya tapi itu di sesinya WhatsApp ya ada yang nanti kalian baksud jadi tempat juga Cap Cap kemana Wih kok berarti bisa melibu hosel nesteri beli banyak ya iya kenapa apa-apa kan tim berlian bau aku juga jadi tim listen film pengennya kayak gue jujur pengennya kayak gue ya makeup aku jadi mungkin mesejur penulis artikel boleh-boleh selama prinsipku selama bisa berkontribusi untuk barang-barang terutama nggak ada yang dirugikan di sini iyalah mungkin kalau boleh ngomong ya jangan terlalu kalau bicarakan kabupaten terlalu circle-circle jangan ngomongin cerita circle kabupaten juga juga ada juga loh mungkin kalau jeleknya kota aku juga kemarin kota itu jarang mengekspos diri aku keren aku keren tapi menurutku aku keren tapi menurutku sebagai audiens banyak-banyak tapi mereka jarang ekspos diri jadi kenapa mungkin di part pertama kali berdua itu kalian tidak-tidak atau mungkin tidak sampai merambak situ obolanya karena mungkin keterbatasan masalah informasi dari kota nggak pernah keluar informasi apapun literasinya kurang kita iya setuju mulai saat ini bertambah seterusnya bertambah amin 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 saling-mining saling tapi rencana-rencana ya Mas listenville sendiri memang sebenarnya enggak 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 nganggapnya itu enggak harus kau badan terus gitu iya kok Mas iya cuma mungkin apa yang terjadi ini aku pengen nganuki Nia tele-stero film web mesti dari awal kan ngajak bukan semata-mata merauk dari kalian semua orang enggak nah ini dia yang baru-baru penutup diklarifikasi betul itu bisa meyakinkan convincing teman-teman untuk maju bareng karena yang yang perlu kalian ngerti bahwa enggak semua orang atau semua band itu tertarik dengan iming-iming misalkan oh iya ikut yo ikut listenville itu sedia ini ini itu itu enggak sesimpel itu enggak selitu karena ada poin-poin sing sifatnya juga prinsip karena ben-ben hardcore panggitu rata-rata arwah eh itu ini tertiup dengan baik aku udah bilang seperti itu ya tapi kayaknya iya sih hahaha aku udah tahu juga sih tapi mungkin enggak semuanya mungkin nggak semuanya tapi aku melihat secara jelas-jelas itu ya mungkin perlu-perlu roots yang yang kuat juga yang kuat arwahnya Iya arwahnya harus ditiup dengan baik aku nambah relasi kayak misal coba semutin ben-ben hardcore pangg dari Kabupaten apa coba seponok sekarang udah baku enggak tapi mereka beristirahat bukan vakum bukan bukan-bukan gitu ada masalah internal yang akhirnya mereka Hai lebih ke personil ya ya Welsi ya mungkin Arun belakang tapi tapi mau bagus secara-cara ideologi aku aku akuin salah satu band yang punya ideologi bagus juga yang bagus ya Empty masih sampai sekal tapi singkat informasi pertama kan si covernya iya empty juga bagus di nemeningku hangover iya 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 hangover di bawah nyong soalnya yuk that's on that juga bagus cuman aku kurang-kurang itu dia next produksi mereka kalau yang lihat dari sudut pandang sendiri mereka kalau menurutku ya untuk menuju proses kejayaan itu ada-ada dua hal sih menjadi apa namanya faktor pendukungnya pertama salah finansial kedua timingnya kalau misalkan timing timnya ada tapi nasibnya enggak jadi ya kan kalau ada timing tapi enggak jadi atau sebaliknya menurutku si si ngopor itu mereka punya timing yang kurang pas finansial mungkin pas tapi tapi enggak pas Hai jadi jadi menurutku itu yang perlu-perlu dipikirin pemasok finansiannya takut Hai hasil istilah waktu sedikit buat produksi dulu kan pas kamu masih di ngoporkan yang ngopor sering tur kemana-mana kok aku sih bukan tapi setelah nggak gitu juga lah harusnya cara berpikirnya orang itu ngoporkan juga suatu kolektif yang yang bisa di padupadankan satu persenangan yang lain artinya juga nggak melutup tentang masalah finansial juga bukan faktor utama juga ya juga uang-faktor utama sih masih kan bisa patungan lah apa gimana nggak harus berpikirnya bahwa masih banyak cara ya masih banyak cara masuk dan sekarang ini loh main hangover terutama hip-hop ya secara produk sekarang gampang gampang masalah kan berarti pasal timingnya doang aku juga sering awalnya hangover ayo hangover eh kamu rekaman salah satunya kompilasi kemarin yang bedakan di spasi ya salah satunya itu pasti musik tapi kan balik lagi ya maksudnya sewa kan kenapa hangover kok pas mampu ngopor lagunya retorika terus iya paling-paling ada referensi yang fresh lagu mereka sendiri lagi masuknya lagunya ditambah tapi prosesnya ya mungkin prosesnya agak berat nggak semudah kayak dulu ya jadi aku sih pikirnya ya tapi faktor lainnya mas sorry tak faktor lain hangover juga istilahnya dari yang sesi pertama bahwa sebetulnya harusnya sekarang ini ini Tegal secara umum itu tinggal Hai apa ya semacam membeli aksesoris-aksesoris aja untuk pergerakan skena tegal kabupaten maksudnya nggak entah kabupaten atau kota karena harusnya ketika kita start tahun 90-an untuk 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 skena underground baik hip-hop ataupun underground ya metal habkortang kita udah bikin fondasi cukup lama ya kan hampir 25 tahun underground di Tegal itu mulai-mulai dari terang muncul harusnya tinggal Hai dari 94-an lah menurutku 94-95 aku belum lahir ya veteran tahun 97-an dari tahun 97-an nyanyi banyak-banyak sebelumnya yang layak dan diapresiasi karyanya aku yang bikin emailnya mereka bikin mereka di panggung yang zaman sekarang itu bagus untuk apresiasi terhadap musisi sebelum mereka cuman maksudnya enggak kalau bisa sih kalau bisa memperkaya 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 diri emang kudu memang kudu anak sih ngejak tapi emang kan produksi langsung ngelebu harusnya kamu tadi balik lagi kerumbutan-kerumbutan skena di Tegal itu harus dipetakan dulu satu-satu terus kemudian kita cari solusinya harusnya obrolin kita tuh malam ini seperti itu sepaling tidak 123 kerumbutan itu ter-ter-ter-selsaikan kayak misalkan contoh gampang masalah audio ya kita ada Hamzah kan yang nolta bene itu keren lah dan Mas Hamzah itu emisinya retorika dulu brand yang eh band yang barusan kita sebut ya betul ya mas si si Hamzah juga sebelumnya dia bikin bad ya Tartorika itu roti bakar Oh sebelum itu roti bakar dulu konsepnya si Hamzah sama si Dedy Dedy Congor Oh bukan Aping main gitar waktu itu tapi era-era akhir roti bakar si Aping DJ Mas Aping itu DJ-nya di BNB sama Jojo Ibo Foundation ya Mas ya barangkali dari audiens ada yang belum tahu sama Bukur itu apa? Bukur? Oh Fade to Black Fade to Black itu DJ-nya Mas Aping orang Degal ya diminta tolong lah tapi emang tuanya kok kalau yang tak lihat sih gitu itu ada ada interview-nya juga Aping dengan WhatsApp seri berapa aku lupa tapi ada di internet YouTube? Enggak internet jadi Jogja eh sorry hipop indonet bukan? Enggak WhatsApp Oh portalnya WhatsApp maka WhatsApp jadi aku pernah bikin oh artikel aku udah baca ya? Artikel pop up magazine yang yang walaupun dia di internet bisa di swipe iya kayak baca salah satunya Tegal Saryot juga masuk aku apa ya? pernah Tegal Saryot Noka Noka udah pernah masuk masuk Noka Mas? iya Noka Noka aku bernama satu orang disini kayaknya pernah ya kalau Noka pernah saya ini bernama apa Raider si Jine kan jadi pemain sinetron yu dengan MNC naib naib sinetron PMX MNC naib kan ya Brokabang Tera berarti milik obatnya kan obatnya sinetronnya sinetronnya langsung diakui sih ya langsung diakui sih programnya emang ikusi masih ini secara jobnya Mas Bayu di luar sendiri tapi aku juga penjelasin ngebuatan Hai iya aku ngaguin ngobrolin jobnya dia di luar ini maksudnya kan yang pekerjaan aku masa ini kan bergerak jemungnya di seluruh Kompaten mau pemerintahan mana bisa kayaknya nah aku enggak sadar bahwa Kompaten gue kan luas banget iya kan nganti umay gomblo anak pemana perbatasan pemalang Tegal arahnya mana moga gue sih ya kan terus pembeluh bumi jawa cempaka itu mikirnya suruh dadi warna reja iya kan itu kan itu kan apa maksudnya kan gede banget gitu loh masanya cuman tuh yang tak rasain banyak desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang memang jarang disentuh enggak ke-explore diomong orang ke-explore emang datanya melebu sih jelas datanya melebu iya orang-orang enggak enggak kangkat lah programnya aku di kantor kan memang kayak gitu ambil bukan ambillah cari yang menarik potensi atau potensi-potensi yang unik di-potensi atau di-potensi kalau misal mau 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 selibanding itu provinsi Jawa Tengah udah loh bikin semacam project para wisatanya itu menggandeng band-band yang cutting edge nah bikin lah itu kan Jawa Tengah ya sempet aku sempet aku sempet diusahakan contoh kayak tahun lalu itu ada konser kemerdekaan live streaming aku ngambil dari di Kabupaten terutama menang film uangnya juga ya bucak apa kalau salah tapi ada buka infrem sing menu pelanen iya nyoklalen busabawa lah dari-dari situ kan dari situ kan tak cari omasnya lah sampai sekarang tuh memang aku tuh susah ini panggil memboleh di potensi-potensi terutama di orang gitu ya orang yang punya potensi apik layaklah layaklah paling anak misalkan ke Jakarta gitu jadi artis ngomong cuman aku sing tegel sekedar kayak gitu itu kelas sedangkan Jakarta kan taunya kan tegel tapi balik manik aja dipermaslah masalahnya kabupaten kalau kota ya memang gitu tapi menjahat pengen merdeka jadi menjahat mungkin 2040 lah jadi kota-kota sendiri oke aja kayak asyiknya ada terserang menjahat itu kan udah bete enak diri kan serius karena kalau masalah pendapatan daerah menjahat itu harusnya punya pendapatan dari yang paling besar yang masuk ke jahat-jahat itu kan punya kompleks perumahan yang yang paling gede benar tapi karena mereka hijau dari kabupaten ke kota masuk yang aku ngomong jelek-jeleknya kayak janak cirikan aku ngomong masa itu deh masalah burokrasi pemerintahnya itu yang kurang cepat aja sih contohnya ngengisikur ngurus surat-surat gunung ya Hai karena nih kota selawika kembisungkan kan iya iya kayak misalkan ngomong ke bupaten terus aku ngurus surat neng tegel ngonong asin ya sungkan gitu sama rata-rata maning wesing kerja nengkana tapi memang kate sungkan pin harusnya pemakaran harusnya kalau bisa bicara politik ini ya kalau enggak pakai sim distrik jadi enggak tersentral di di satu tempat selawih semua harus ada disini ini 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 kayak di Papoy pakai sim distrik jadi di ibaratnya disini mejasem itu semua birokrasi pemerintahan itu juga ada karena alur bete juga kalau misalkan ngomong masalah urusan hal yang berbau surat itu gua pasti selalu jauh dulu mejasem ikutnya deket lah ya ke selawih aku nggak bisa bayangin kalau misalnya itu surat Dari tapi dari sudut peningin jaringan mejasem pengen menurutnya kota itu ada wacana sedikit Oh emang karena beberapa juga yang diinginkan seperti itu enggak karena sebenernya zaman dulu aku pernah dapat cerita ya ini masalah yang perlu dikonfirmasi ulang atau diklarifikasi ulang orang-orang tua di di bapak-bapak lah obrolan bapak-bapak kalau malam itu nongrong-nongrong di pos sampling poinnya adalah dulu area dari keramat keramat itu kalau misalnya bikin surat itu ke kota ke selawih dulu tapi nggak tahu kenapa sampai di situ ada juga yang kedua ketika pertamanya pindah ke kabupaten itu mejasem itu orang jadi kayak tukar guling itu untuk tapi nggak tahu kalau yang tak denger sepertinya Mas menurut sejarah tersirinya tegel gitu dan aja ke menek yang paling besar itu sebenernya berbus Mas ini sejarahnya judul dari sana masih berbesaran luas 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 itu tak aku diceritain tuh dari peta-peta itu ya yang tak lihat yang tak tanya kenapa yang lebih besar itu berbus balap-balap itu dulu ikutnya berbesar ya kan lah kota ke-minta disici jadi satu-satu satu-satu pemerintahan satu kantor di sini tahun berapa hanya orang-orang ada di tahun newis pokoknya kuala setelah waktu perpapet pembuatannya enggak aku baca di membawa menanginya buku jalan pos itu memang kabupaten sama kota itu jadi satu-satu residen yang sekarang itu cuman yang baru-baru enggak ya sekarang balik kota lama eh balik kota baru baru kalau mau bicara itu nanti harusnya bicara tentang tentang nama kenapa namanya Google Google ada mungkin bisa nyaranya kali Sokak Yane sejarah yang bahwa ya secara cerah ya gue nah gue tes tut ngegego dan iklan eh 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 nggak merasa jadi Hai tetap ya dari keresahan di skena itu apa Hai terutama yang tadi sih mas masalah kayak visual sekarang ya kalau 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 buat zaman sekarang ya visual sih banyak band banyak musik yang mereka punya karya Hai mereka saat kalau menurut aku mereka tuh bingung ngeluarin untuk kayak gimana gitu Oke lah ada Instagram ada Facebook ada ada YouTube gitu ya mereka bisa aja masukin ke situ makasih situ tapi kan dari dari Instagram Twitter Facebook YouTube kan ada lagi nih sekarang agregator ya kan dan mudah juga gitu loh enggak kenapa kenapa banyak yang tak yang tak yang tak lihat dari band-band gitu mereka punya karya mereka bikin karya tapi tuh enggak tahu caranya tuh kesitu tapi kalau berarti sudah banyak tahu sih Iya sekarang sekarang tapi lah kalau itu aku itu enggak masalah itu loh nah bagi masalahnya bagi aku sekarang kenapa enggak ada visualnya videonya enggak ada bisa enggak ada videonya karena apa menurut aku visual video itu itu membantu nama mereka biar banyak dikenal sama orang juga tapi ada juga yang yang sangat berpikirnya aku enggak perlu dikenal orang enggak ada sih ada juga yang segera tradi juga enggak sih memang enggak ada pikiran untuk dikenal orang berkarya berkarya enggak berkarya enggak enggak juga menyuarakan perlawanan aja lebih karena sebagai apa ya semacam kendaraan aja untuk ngomongin ide aja kalau efek rumah kaca ngomongin apa yang kita omongin semangkan agak wong seneng dari dundang pecatis menek orang-orang ketemu orang-orang ketemu orang apokalisi depan turas serius anak gitaris PPR sih ada acara kandian dong oke siap hahaha cukup lah ngomongin kata-kata dari WhatsApp value-nya orang-orang yang mau disampaikan untuk WhatsApp tuh seperti apa sih WhatsApp seperti apa apa udah dijelasin sama ada sebenarnya WhatsApp sendiri tuh yang paling sebel itu ya paling sebelah gitu paling sebel itu ketika band-band di Tegal itu tidak bisa kayak tidak menggunakan WhatsApp dengan baik artinya ini ada ada satu media yang yang bisa sebagai tempat untuk kalian promosi gitu kan tapi tidak digunakan aku nggak tahu faktornya kenapa mereka nggak bisa bikin press release atau mereka nggak bisa bikin teks kebingungan rumah yang dimaksudnya press release itu ya contoh seperti apa ya contoh misalnya kayak bandmu kamu punya band terus bandmu ngeluarin video musik terus kemudian berita tentang kamu bikin video musik itu di-expose Oh berarti dibuat artikel terus dikirimkan ke WhatsApp itu itu seperti itu harusnya karena itu band-band luar kota ini WhatsApp itu menjadi tempat palas dari band-band luar kota sedangkan pengennya masuk ngangkat band lokal sini dulu pengennya seperti itulah jadi oh ternyata Tegal itu sebetulnya secara berpendaharaan band itu banyak Hai harusnya seperti itu aku yang aku aku bete seperti itu sih atau makanya kadang ini ada media dan kalian punya karya di istilahnya di-publish 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 bahasa bisa lo mempublish karya kalian di internet ya lebih pembantulah membantu membantu untuk supaya orang-orang bisa juga ngelihat bahwa Oh iya ini ya suara kalian bisa juga didengar ya oke terus WhatsApp sendiri karena karena memang muncul dari keresahan-keresahan ya diantara masalah kayaknya kayak tidak adanya rekod label juga selain media iya juga untuk musik di-generalisasi atau kasih tertentu bebas-bebas bisa selama itu punya nafas-nafas perlawanan nafas-nafas perlawanan kan mungkin oke oke terus misalnya ada penyambut mas apa dia pop berbasis cuana katakanlah dia mungkin cuma pengen cari duit semuanya bisa ya Oh bisa it's okay untuk rekod jalan bareng bisa masalah selama satu masalah rekod label juga selain media bisa bisa seperti ide dasarnya adalah ide kolektifitas barang-barang angkat kota tegal industri musiknya supaya bisa jalan dari teman-teman seniman-seniman biur Hai hal tebelnya 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 tebel atau ada ya WhatsApp itu udah apa-apa ya pingin seperti itu ya lokal kita membesarkan lokal tapi karena kita adem-adem terbatas dengan kelokalan itu ada kadang ya kayak kemarin itu aku bikin kolet sebarang kompilasi juga sama saya salah satunya pagiupan kita ngomong disini tapi dia masuk semestral Hai enggak ya mungkin sejak kapan Hai mungkin berwakilnya enggak denger-dengar enggak belum belum ada obrolan itu belum ada obrolan segini ya berlaku aja belum jadi mau jadilah sedang diproses adit ngomong seperti itu sih Oh biasanya sih adit ngomong sampai sampai sama itu masalah masalah itu juga sebagai organizer juga kadangnya di orang-orang travel organizer publisher juga ada apa yang bisa kita bantu untuk apa namanya untuk menguatkan skena itu ya kita lakukan mungkin yang seperti ini yang mau yang diinginkan sama teman kita iya iya mungkin tapi Sintang pengen ada skena musik jalan industri musik tegel Oke seniman-seniman di dalamnya bisa mencari kenapa dari dalam hobinya mereka masing-masing itu bisa banget cuman aku tinggal meluruskan aja bahwa duit bukan satu-satu poin utama dalam kita jalani hidup itu cuma satu-satu faktor aja tapi poin utamanya kita hidupkan hablu minanas hablu minallah hablu agak berat juga ngomong sama orang kira nih tapi poinnya kan kita bisa berguna untuk sama dan kita punya kewajiban yang ditunaikan ke atas tapi memang orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar ini ya terus enggak apa peran apa-apa perwajar apa-apa-apa-apa-apa perwajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati